Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pururote. Ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian. Pada sore hari ini kita menyampaikan informasi ringan-ringan yang mudah-mudahan bisa mengedukasi dan memberikan rekreasi kepada kalian semuanya ya. Sambil menunggu waktu berbuka puasa. Saudaraku, ada video yang nanti kita sampaikan mengulas tentang bagaimana semestinya kita itu menjaga kehormatan. Kehormatan nama baik perempuan-perempuan wanita Nusantara. Ya tentu saja menjaga juga kehormatan kita belah kehormatan dari Sayyidah Fatima Jahro ya. Nanti ada videonya, namun sebelum itu kita ingatkan kepada semuanya bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu. Untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikitpun dibutuhkan nasab dari Onumonum Habib Pak Alawi yang sudah terbukti berdasarkan kajian kitab nasab secara filolog dan secara tes DNA. Mereka tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah dan mereka banyak sekali yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah tetapi tidak bisa membuktikan, bahkan tidak berani mungkin ya kita bilang untuk tes DNA. Nah saudaraku kita dapat banyak cerita, misalnya ada Gus Ubat Aminullah pernah mengungkap bahwa ada sebuah pondok pesantren itu padahal bukan pesantren wahabi tetapi santriwatinya itu semua disuruh memakai cadar gitu. Kenapa? Nah karena sang kiai rupanya itu trauma karena seringkali ada Habib yang berkunjung ke pondok pesantren dia dan sering mengemati santriwati-santriwati, dicari yang cantik-cantik menurut selera dia. Nah kalau dia sudah ketemu itu langsung minta kepada kiainya supaya kiainya itu mau menikahkan habaib itu kepada santrinya yang dipilih. Nah kejadian itu seringkali terulang dan kalau tidak diikuti atau tidak dipenuhi maka Habib ini ngancam-ngancam dengan tidak memberi syafaat lah, ngancam nanti masuk neraka, kafir ya dan sebagainya. Akhirnya salah satu upaya yang dilakukan oleh Pak Kiai itu adalah mewajibkan santriwatinya untuk memakai cadar supaya ketika Habib datang tidak bisa mengamati satu persatu. Tapi ya tetap susah saja namanya memang orang kaya gitu ya tetap aja minta, tetap saja. Tidak dilihat wajahnya, yang dilihat adalah bodi linuitnya. Nah ini kan aduh astagfirullah ya dan juga saya dapat cerita juga ya itu ada video yang suka kita sudah sampaikan diliput oleh dokter Ubaidillah Taman pada Oknum yang suka di Nusantara ini Oknum Habib suka kawin ya tidak berlangsung lama, ditinggal, lalu kawin lagi di tempat lain ya. Kalau bahasa Jawanya kan rabi, suka rabi. Tapi tidak bertanggung jawab dalam arti kalau sudah dia terpenuhi semua hasratnya, dia langsung menceraikan. Lalu ditinggal ini sebuah bentuk menurut saya adalah tidak menghormati kehormatan karkat dan martabat wanita Nusantara. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu viral bagaimana Kiai Haji Norehya Salafi Adi Negara meminta kepada seorang ustazah terkenal dari Surabaya, putrinya Kiai Granat yang terkenal istilahnya, itu adalah saudara masih ada kekerabatan dengan Kiai Haji Norehya Salafi Adi Negara. Tegas Kiai Norehya itu melarang Ning Laila itu menikah dengan Habib, siapapun. Dan itu ada konten kreator yang menurut saya berlebihan suka menjodoh-njodohkan Ning Laila dengan Habib Jahidan. Kemudian ada juga para penonton atau para pengikut pengajiannya ibu-ibu ya, pengajiannya Ning Laila itu nyodoh-nyodohin membuat kaos yang di kaos itu digambari gambarnya Ning Laila dengan Habib Jahidan. Nah, akhirnya dalam kesempatan pengajiannya Ning Laila menyatakan menolak, ya tidak mau, katanya tidak suka dengan Habib Jahidan. Alhamdulillah kalau memang itu menjadi sebuah kenyataan kan luar biasa. Dan ini berarti aspirasi orang-orang beribumi itu bisa dimengerti oleh perempuan-perempuan dari keturunan Nusantara. Kan begitu. Ini menarik. Nah, lebih dari itu, kita akan sampaikan video dari Dr. Sugeng Sugiharto yang menyampaikan juga terkait pesan beliau, ya agar ibu-ibu muslimah, ya itu bela, membelalah, ya. Ibu-ibu muslimah membelah kehormatan Sayyidah Fatimah R.A. menantu-menantu perempuan beliau, ya. Nah, jadi bagaimana videonya, kita sampaikan langsung, ya. Nah, ini penting. Ini untuk di bulan puasa kayaknya pas ini. Oke, kita simak videonya dari Dr. Sugeng. Apa pesannya ini dari Dr. Sugeng, ya. Saudara aku, tidak usah saya tunjukin gambarnya. Kalian juga sudah hafal sama beliau. Ya, ini videonya. Oke. Biasa gitu ya, bukan banyak, saya potong, terus baru saya kasih ulasan, gitu. Malam ini saya ingin membuat pesan untuk para ibu. Ibu, ya, ibu muslim terutama. Ya, betul. Dengarkan ya, ibu-ibu muslim. Saya mendengarkan, ini bagus sekali pesannya dari Dr. Sugeng, ya. Penting saya kira ini untuk maruah, ya. Untuk maruah perempuan nusantara. Betul, kan? Nah, ini sangat perlu kita simak ini, ya. Nah, ini. Ya, ibu Muhammadiyah. Dalam kasus nasabah halawi ini secara khusus, secara umum, maksudnya seluruh, ya, seluruh sadah yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, gitu. Begini, dalam ilmu biologi, ada bagian dari promosomi yang hanya diwariskan oleh sperma, bukan dari sel telur, ya. Dari sperma. itu yang tidak berkombinasi dengan pihak nenek. Artinya, bagian itu, dari Nabi Adam sampai ke kita, itu dikopi, ditandai, dikopi, ditandai, gitu aja oleh Allah. Tapi, tidak, tidak, tidak dipertukarkan dengan pihak nenek. Artinya, kromosom Yusaya itu didapat dari ayah. Ayah dari ayahnya, ayah seterusnya. Pakai dari pihak ibu, itu tidak mewariskan di bagian yang non-rekombinan YDNA itu. Jadi, dari, kalau dari sekarang yang aku mengaku Syed, itu bermacam-macam haploglub, kita pisahkan dulu. Kalau Syed yang berbeda haploglub itu dari narkoba yang mengakui jalur perempuan, mengakui jalur parental, itu bisa diperlima. Sepanjang catatannya itu menunjukkan bahwa mereka memang pernah jalur perempuan. Seperti, Budaya Persia itu kan juga mengakui Syed dari jalur ibu yang seorang syarifah. Tapi khusus yang hanya mengakui jalur laki-laki ini, dan haploglubnya beda-beda, itu sesungguhnya menista para ibu. Karena seorang ibu, kalau tidak pernah berganti suami, ya haploglub anak laki-lakinya ikut suaminya, ikut kakeknya, kakeknya maksudnya, mertua si ibu itu. Ikut kakek, kakek mertua si ibu, ikut kakek buyut mertua si ibu, dan seterusnya. Jadi coba kalian rasakan sebagai ibu. Kalau mesinnya sekian ratus tahun, kemudian ada orang ngaku-ngaku keturunan kalian, tapi aboglubnya beda dengan suami kalian. Itu kan sama dengan nudo kalian berselingkuh itu, walaupun jauh setelah meninggal, kalian nggak ada. Itulah yang bikin saya berani. Nasab Allah itu nggak masuk rukut iman. Tapi bahwa ketentuan dari bahwa seorang ibu hanya akan melahirkan anak laki-laki yang haploglubnya sama dengan suaminya, sama dengan ayah mertuanya, sama dengan nabek mertuanya. Itu udah ketentuan Allah itu. Panjang ibu itu setia, dan hanya dihamili oleh suaminya. Demikian juga berlaku untuk menantu-menantu perempuannya. Menantu-cucu menantu, cicit menantu perempuannya yang setia, pasti melahirkan anak laki-laki yang haploglubnya sama dengan ayahnya, dengan kakek dari pihak ayah, dengan kakek ibu dari pihak ayah, terus ke atas gitu. Karena kromosom Y itu, itu adalah bentuk pengawetan DNA, tapi dengan cara disalin gitu ya. Bukan seperti diumikan atau dibekukan gitu ya, tapi disalin. Jadi, kalau intre saya selain kesetaraan, tentu saja kehormatan Sayyidah Fatima dan menantu-menantu perempuannya. Itu, kalian yang para ibu, tahulah dalam perasaan dalam hati kecil kalian. kalau kalian atau menantu kalian, atau cucu menantu kalian, dituduh melahirkan anak lelaki yang beda haploglub dengan ayahnya, dengan kakeknya, dengan kakek ibu itu, perasaan kalian bagaimana? Sayyidah Fatima sudah tidak ada. menantu-menantu perempuannya juga sudah tidak ada. Seharusnya yang membela terdepan perkara nasab ini, nasab keluarga nabi itu, seharusnya itu malah pihak perempuan. Karena mereka yang dituduh, dituduh tidak setia, gitu ya. Dan celakanya yang tidak setia, ini menantu-menantu keluarga Alawian dan matriahnya, nenek pertamanya Sayyidah Fatima. Kalau nggak percaya, belajar sendirilah buku-bukunya itu. Bagaimana kerumus Om Yui itu diwariskan. Dari kakek pertama kita, Adam, sampai kita. Itu kita bayangkan kalau tiap 3 generasi ditandai satu titik aja, satu titik itu kan satu best pair, atau paling banyak sembilan best pair lah. Sementara buku nasab yang teralokasi untuk itu itu 57 juta best pair. Masih bahannya alaman kosongnya. Bermusim, di laki-laki sekarang itu, energinya itu bagian yang khusus untuk ditandai nasab itu, itu masih 99,98%. 100% itu masih sama dengan promosium yang Nabi Adam dulu. Jadi untuk para ibu, urusan Bapak Lawi ini, sebetulnya kita bukan ngurusin nasabnya Bapak Lawi, tapi membela kehormatan Sayyidah Fatima, menantu-menantu perempuan Sayyidah Fatima, cucu-cucu menantu Sayyidah Fatima. Saya tidak bisa menentukan di titik mana terjadi penyimpangan nasab, tapi akan tuduhannya jadi melebar kemana-mana, karena kemungkinan gantol nasab itu bisa jadi di era Sayyidah Fatima, bisa terjadi di era menantu-menantunya, walaupun menantu-menantunya juga enggak semua menantu, dan di titik-titik menantunya enggak semua wanita merdeka, ada juga beberapa yang budak gitu kan. Ibu-ibu para Sayyidah yang mendapat gelar umul walat, Tuhan budak. Tapi penting bahwa kehormatan mereka tetap harus dijaga, walaupun sampai sekarang. Ya seharusnya Bahlawi juga harus mengerti resikonya, bahwa kalau mereka berbeda peluk-peluk dengan Sayyidah yang lain, itu harusnya mereka proaktif untuk membersihkan. Kalau mereka merasa muslim, paling enggak akan ya harus membersihkan nama Sayyidah Fatima dan atau menantu-menantu perempuannya. Kita enggak bisa, misalnya kenyataannya haploglupnya berakap terus harus terima, enggak bisa. Bahwa kromosem J itu 90 persennya non-rekombinan itu memastikan bahwa mau seribu, sepuluh ribu, satu juta keturunannya sekarang, sepanjang garis, lagi-lagi lurus, maka haploglupnya harus ikut kakeknya. Itu. Ya. Kalau enggak sama, siapa yang tertuduh? Bukan perempuan kan? Perempuan yang dituduh diambil anak yang bukan pasangannya. Itu aja silahkan direnungkan. harusnya yang terdepan membela kehormatan Sayyidah Fatima, kehormatan menantu-menantu perempuannya, itu kalian para perempuan. Saya berharap guru-guru SMA yang biologi itu kurun rempuk, juga mendidik siswa-siswanya dengan biologi. DNA itu juga alat yang disediakan Allah untuk menjaga kesujihan pernikahan. Seorang ibu kalau melahirkan anak dari satu suami, seluruh anak laki-lakinya, haploglupnya, sama dengan suaminya, sama dengan mertua laki-lakinya, sama dengan kakek mertua laki-lakinya, sama dengan kakek buyut mertua laki-lakinya, terus sampai ke atas. Kalau mereka membentuk haploglup cabang-cabang, iya, karena anaknya bisa dua, tiga, gitu kan. Jadi itu, ibu-ibu sekalian, belalah kehormatan Syahidah Fatimah, kehormatan menantu-menantu perempuannya, dan belalah kesucian pernikahan Imam Ali dan Syahidah Fatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sugeng Sugiharto. Luar biasa penjelasan ilmiah terkait masalah DNA ya. Jadi kalau memang keturunan Rasulullah ya, haploglupnya C1. Jangan sampai kemudian, ini G juga, haploglupnya G itu juga keturunan Rasulullah. Gimana, kok beda? Kan tidak bisa. Harusnya juga C1. Terima kasih. Wahyu Purnama sudah hadir menemani kita. Jangan duduk dengan Haba'ib Pak Alawi agar akalmu sehat. Iya, nanti kalau duduk di sampingnya so-so ke doktrin gitu ya. Iya, ini penting sekali. Kemudian ada beberapa komentar-komentar dari teman-teman nih yang menarik ya terkait masalah ini ya. Jadi, wanita Indonesia apapun sukunya, ini dari Abdul Goni ya, dari Abdul Goni. Wanita Indonesia apapun sukunya, baik Jawa, Sunda, Madura, Dayak, Bukis, Badak, Melayu, Bali, dan lain-lain. Tidak ada harganya bagi Ognum Habib Pak Alawi. Ya, wanita Indonesia itu cuma wadah aja kata Habib. Masa kalau kalian orang Indonesia masih mau memujanya dan mau menikah atau menikahkan keluarga kalian dengan mereka, nah ini menarik ya. Masya Allah ya, Bapak Dr. Sugeng semoga dalam melindungan Allah SWT ada 10 orang saja orang Indonesia seperti Dr. Sugeng. Ya, maka Indonesia akan hebat, luar biasa, mantap Pak Dr. Sugeng. Ya, ini kesimpulannya ini dari Iwan Setiawan. Kesimpulannya membenarkan mengakui nasab Ba'alawi ke Rasulullah SAW sama dengan mencoreng kesucian Sayyidah Fatima Radiallahu'an. Ya, Radiallahu'an. Kemudian ada Wisang Geni nih. Ya, hahaha jadi banyak yang kecewa nih dengan Oknumonum Kiai-Kiai besar dari pondok-pondok pesantren besar kenapa menutup mata tentang fenomena keturunan Rasulullah palsu yang bernama Abaib-Abaib ini yang tidak bisa membuktikan secara ilmiah. Nah, ya. Dr. Sugeng cerdas, ya. Ilmu Allah dianugerahkan kepada Dr. Sugeng. Orang yang jujur untuk menjaga maruah dan nama baik Juryah Rasulullah. Ini luar biasa, ya. Sehat selalu Pak Sugeng tegak lurus untuk Indonesia. Banyak nih yang memuji Dr. Sugeng luar biasa. Ya, kita harus bersatu membela perjuangan dari Dr. Sugeng saudara ini untuk kehormatan maruah perempuan-perempuan Indonesia ini, ya. Nah, saya kira kita sepakat, ya. Bahkan kita sangat mengapresiasi ketika Neng Umilailah itu mau menikah atau bukan mau menikah dijodoh-jodohin gitu oleh para netizen agar menikah dengan dengan Habib Jahidan sampai kemudian banyak konten kreator lain yang ingin memperjuangkan kesetaraan mengkanter itu. Ya, kita sampaikan ulang ini untuk hiburan untuk edukasi mudah-mudahan ada hikmah. Kenapa Neng Umilailah diminta untuk menolak dengan Habib Jahidan ketika dijodoh-jodohin ini. Kita simak videonya berikut ini, ya. Neng Umilailah dan seluruh wanita bangsa Nusantara berfikilah seribu kali ketika kalian rela dinikahi kaum Habib keturunan Ubaidillah. Karena sungguh kalian hanya dianggap sampah, bahkan anak yang engkau semua lahirkan pun harus kalian sembah karena dia dianggap sebagai cucu Rasulillah. yang bukan syarifah hati-hati kebinian melahirkan itu cuma wadahnya aja besi anak ini anak Habib ini darah daging Rasulullah amun wami lawan anak ini menjijitnya memarahinya menyakitinya tidak berhak itu cucu Rasulullah beruntung 200 tahun yang lalu datang ke Indonesia sebelum Indonesia berdiri lalu diakui menjadi warga negara ribut Indonesia di pemilailah jangan sampai kamu menikah dengan Habib maksudnya aku masuk masuk med dulu jadi video-video menolong banyak orang itu videoku digabung-gabungin gitu loh tapi tapi cocok enggak kalau mereka katakan laki-laki bangsa Indonesia tidak pantas untuk mengawini anak-anak mereka mulai malam hari ini haram bagi bangsa Indonesia perempuannya yang cantik-cantik ini untuk dimikahi orang mereka haram wanita-wanita nusantara untuk menjaga maruah wanita nusantara kehormatan perempuan nusantara di nikahi onum habib apa alasannya kita sampaikan lagi ya kita simak ya di dalam agama islam ada sebuah hukum yang sangat keras untuk memberikan efek jerah kepada orang yang sengaja berbuat dosa dimana hukum tersebut sangat sepadan atas apa yang dilakukan olehnya sehingga efeknya juga bisa menjadi peringatan bagi siapapun orangnya yang berani mencoba berbuat dosa yang sama ya hukum kisos namanya orang yang menghilangkan nyawa entah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja maka hukuman bagi dia adalah dihilangkan juga nyawanya sebagai balasan yang setimpal atas dosa yang telah dilakukan olehnya disini bukan berarti kita perlu terhadap hukuman penghilangan nyawa untuk diterapkan di negara kita namun kita lebih berfokus kepada hukum kisosnya yang sepertinya sangat efektif jika diterapkan untuk menghukum kaum habib keturunan Ubaidilah yang selama ini golongan mereka telah mengharamkan para wanitanya untuk dinikahi oleh kaum pribu minusantara kesesatan golongan mereka yang seenak jidatnya merubah hukum nikah dalam agama kita yang mana bab kafa'ah atau kesetaraan bukanlah saratsah dalam akad nikah oleh golongan mereka bab kesetaraan tersebut dirubah menjadi saratsahnya nikah dan lebih parahnya bab kafa'ah atau kesetaraan yang dijadikan saratsahnya nikah hanyalah khusus dalam hal keturunan saja sedangkan kafa'ah-kafa'ah yang lain diabaikan oleh mereka tujuannya jelas agar golongan mereka yang dianggap bergaris keturunan paling mulia bebas menikahi wanita-wanita yang dianggap keturunan orang biasa dan mempunyai alasan agar wanita-wanita mereka tidak bisa dinikahi oleh lelaki di luar golongannya karena dianggap derajatnya lebih rendah dari derajat golongan mereka kesesatan kaum Habib dalam merubah hukum agama sudah saatnya mendapat hukum kisos dari umat Islam bangsa Indonesia yakni haram hukumnya lelaki dari golongan mereka seenak udelnya menikahi wanita-wanita pribumi kita para wanita pribumi Nusantara pun wajib melihat sisi kebenjatan golongan mereka dan jangan tertipu dengan statusnya yang mengklaim sebagai keturunan Rasulillah karena pada kenyataannya pengakuan mereka sudah terbukti hanyalah sebuah dusta sebab berdasarkan kitab-kitab nasab dan hasil tes DNA kaum Habib nyata bukan zuriat dari baginda nabi kita lihatlah sisi kebenjatan kaum Habib keturunan Ubaidillah yang mana ketika wanita-wanita Nusantara dinikahi oleh golongan mereka kalian sudah pasti dianggap sampah bahkan kalian hanya dianggap wadah untuk menurunkan anak-anaknya dan kalian semua sama sekali tidak berhak atas anak yang telah kalian kandung dan kalian besarkan dengan begitu susah payah dan untuk kalian para budak jika memang waras otak anda ajaran agama mana yang melarang seorang ibu menegur anaknya serta ajaran agama siapa yang mengharamkan seorang ibu untuk bersikap berani terhadap sang putra kandungnya sungguh kaum Habib yang selama ini kalian bela dengan begitu membabi buta telah berada dalam kesesatan yang sangat nyata yang akan berpotensi menyesatkan jutaan umat islam bangsa Nusantara ribuan ulama jumlahnya di negara kita pun seolah sama sekali tidak ada gunanya karena sebagian besar dari mereka tidak ada yang berani bertindak tegas membasmi ajaran sesat yang telah disebarkan golongan Habib keturunan Ubaidillah si keturunan palsu Rasulillah ketidakpedulian para ulama kita inilah yang membuat kita sangat keras bersuara berharap umat islam bangsa Nusantara sadar akan kesesatan golongan mereka yang seenak jidatnya merubah hukum-hukum agama demi kepentingan golongannya sadarlah semua yang diajarkan mereka hanyalah sebuah manipulasi yang membodohi kita agar bangsa kita merasa lebih rendah dari bangsa mereka padahal kita adalah bangsa tuan rumah yang seharusnya lebih dimuliakan oleh golongan mereka yang hanyalah kaum keturunan imigran dimana kakek moyang mereka dahulu dibawa masuk ke Nusantara oleh penjajah membantu kaum penjajah dalam menjajah para leluhur kita mereka sopan ditaskan kalau mereka sebaliknya ya maka harus kita lawan karena itu bagian daripada ajaan permusuhan bagian daripada pembodohan keminyasa bagian daripada penerusan penjajah seorang yang bukan habaim bukan daripada bani alami menikahi saripah sampai hari tiamat ibadahnya di tolak Allah terkecuali bisa membalikan keperawanan saripah jika kalian menunjukkan keperdiman pada orang yang tidak menghormati kalian itu bukan akhlak kulgariman tapi itu adalah kerendahan dan kehidupan jangan sampai kumiling laylah dapat habib Zekan Bin Yahya haram bagi wanita-wanita Indonesia menikah dengan mereka haram bagi ayat-ayat bangsa Indonesia untuk menikahkan anak perkuan mereka dengan kaum-kaum mereka yang klasis saya larang kalau bisa di umilailah jangan sampai kamu menikah dengan khabib karena apa di kalang khabib itu juga melarang khabibah itu menikah dengan kiai dengan ustaz dengan orang-orang pribumi non-ba'alabi kelicikan dan kebusukan kaum habib yang mengharamkan wanita-wanita mereka dinikahi oleh kaum pribumi nusantara dengan dalih kafa'ah sungguh adalah sebuah kesesatan yang nyata dari golongan mereka yang telah berani-beraninya menyimpangkan bab kafa'ah menjadi syarat sahnya sebuah akad nikah para kaum budak pun dengan begitu bodohnya membela kesesatan tuan majikan mereka dengan mengatakan bahwa diharapkannya para habibah dinikahi oleh kaum pribumi nusantara adalah untuk menjaga garis keturunan supaya tidak terputus nasabnya karena ketika habibah dinikahi oleh kaum non-habib maka anak mereka nantinya tidak akan berstatus lagi sebagai suriah dari rasulillah sekali lagi ini adalah sebuah kebodohan dan kebohongan yang sangat nyata sebab kaum habib sudah terbukti bukan keturunan rasulillah bahkan jika seandainya kaum habib memang benar adalah merupakan suriah rasulillah mereka justru telah menyesatkan dan telah menyimpangkan ajaran datuknya karena rasul sendiri tidak pernah melarang umatnya yang berbeda kasta melakukan nikah bahkan rasul sendiri justru pernah menikahkan seorang putrinya dengan lelaki yang statusnya adalah seorang mantan budak yang sangat tidak setara jika menikah dengan seorang putri rasulillah jika nabi saja tidak pernah mempermasalahkan kafa'ah dalam bab nikah lalu mengapa kita sebagai umatnya begitu goblok ditipu dan dibodohi oleh kaum yang mengaku sebagai keturunannya mengharamkan wanita-wanita mereka dinikahi oleh kaum pribuminus santara dengan dalih kafa'ah yang telah mengharamkannya begitu gobloknya kita yang mau-maunya direndahkan harkat dan martabat bangsa kita oleh golongan mereka dengan mengatakan bahwa ketika kaum lelaki kita menikahi wanita-wanita mereka maka akan merusak ras golongan mereka yang diklaim sebagai ras paling mulia di atas dunia sungguh ini adalah sebuah penghinaan yang sangat nyata terhadap martabat bangsa nusantara yang tentu kita tidak akan tinggal diam begitu saja melihat harkat dan martabat bangsa ini direndahkan serendah-rendahnya oleh kaum cucu palsu rasulillah apalagi sudah ada pernyataan dari oknu mereka yang sangat merendahkan martabat wanita-wanita nusantara kita dengan mengatakan bahwa para wanita bangsa kita yang dinikahi oleh golongan mereka sejatinya hanyalah sekedar wadah untuk menurunkan anak-anak mereka yang mana wanita nusantara sebagai ibunya sama sekali tidak berhak atas anak yang selama ini dikandungnya karena itulah silakan saja jika ada wanita-wanita nusantara yang rela dinikahi oleh golongan mereka dan nikmatilah penderitaan kalian yang hanya dijadikan budak seks oleh mereka dianggap dianggap sebagai tong sampah yang menjadi tempat untuk membuang spermanya ya terima kasih demikian saudaraku video yang bisa kita sampaikan nah siapa ini yang sudah hadir menemani kita pada sore hari ini ada Muhammad Saharijal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada Haji Kosim terima kasih Adi Nurman terima kasih wanita Indonesia bagi para garangan berjubah imigren Yaman hanya sebagai pemuasa nafsu para garangan berjubah imigren Yaman lebih baik hindari nikah dengan para garangan berjubah Yaman Allah wa barastafirullah beratilah terima kasih Pak Sugeng penyelamat anak cucu pejuang masa kini berganding tangan dengan ulama yang lain sehat selalu dan panjang umur untuk beliau ya amin amin ya robbal alamin Andi Kurniawan berikut semua kegiatan ekonomi dan dakwa para umum api imigren Yaman ini kemudian dari Antonius zaman digitalisasi ini semua menjadi terbuka tidak bisa lagi tipu-tipuan yang ditipu-tipu akan ditindas dan dilindas suyotok terima kasih jangan pernah bosan tiap hari gaungkan seberluaskan kebohongan kepalsuan Habib-Habib di Indonesia tes DNA usir mereka semua dari Oknum ya dari keluar dari Indonesia aman damai tentram tanpa Habib-Habib usir mereka keluar dari Bagus Indonesia tidak butuh kalian dari Roni dari Roni Roni membedakan garis keturunan ayah membuktikan Ba'alawi masih mewarisi adat jahiliah benar meneruskan tradisi adat jahiliah ya saudara saya kira sudah saya baca semuanya selamat beraktifitas ya mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan mendapatkan rahmat ridha Allah ya selamat menjalankan ibadah puasa sebentar lagi mungkin berbuka ya salam persaudaraan salam cinta damai salam kesetaraan ya kerukunan salam Pancasila Jaya salam NKRI harga mati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdekat